Pemerintah Kota Tangerang Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Raymond Alfons menyebutkan Bahwa pemerintah sudah menyiapkan sekitar 400 angkutan reguler untuk memenuhi kebutuhan mudik lebaran Bus-bus ini nantinya akan mengantarkan pemudik ke berbagai jurusan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Bodetabek, dan Sukabumi Kota Tangerang untuk kegiatan mudik lebaran tahun 2016 Persiapan yang kami siap 490 kendaraan bus reguler Yang akan melayani beberapa trayek atau beberapa jurusan Baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Baik itu Sumatera, Baik itu si Jabotabek Kayak Jakarta Bogor, Jakarta Kikampek, Jakarta Sukabumi Raymond Alfons juga menambahkan bahwa disub juga sudah menyiapkan 6 posko mudik di berbagai wilayah di Kota Tangerang Yang nantinya akan melayani kebutuhan para pemudik Di samping itu kita membangun 6 posko Poskotis, posko lebaran yang ada di dalam kota Untuk melayani akap atau kendaraan mudik ini Pengurus Terminal Sukardi juga mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Polisi, dan instansi terkait lainnya Demi melancarkan arus mudik di tahun ini Untuk persiapan arus mudik kali ini di Trimulang Polis Pertama posko sudah disiapkan untuk posko kesehatan Posko perhubungan sendiri dan posko kepolisian Tiga posko sudah siap untuk melaksanakan Angkutan lebaran hamil 7 sampai apa setuju Sukardi juga menjelaskan bahwa puncak arus mudik diperkirakan Akan terjadi pada hamil 7 hingga hamil 3 lebaran Untuk puncak saya rasa Kira-kira hamil 3, hamil 4, hamil 3, hamil 4 Sudah puncaknya Dalam mudik tahun ini dihimbau kepada masyarakat Untuk berhati-hati dalam berkendara Atau menjaga barang-barang di dalam angkutan Agar dapat berkumpul bersama keluarga dengan selamat dan bahagia Demikian informasi mengenai arus mudik tahun ini Yang dapat kami laporkan Semoga masyarakat kota Tangerang yang melaksanakan mudik Dapat bertemu dengan keluarga dengan selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!